Intro Salam semangat, penuh energi, sehat selalu pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Gara-gara pemirsa nih, begitu setia, kami sudah bisa produksi program Go Healthy ini lebih dari 1.500 episode dan tetap memberikan cara tepat hidup sehat. Pemirsa ayo gabung dengan kami di Go Healthy Community. Nanti di komunitas ini pemirsa bisa dapat informasi dan tips juga trik kesehatan dengan lebih cepat langsung kepada Anda. Cara bergabung ke Go Healthy Community ini adalah dengan memindai kode bar yang saat ini sudah mulai muncul di layar kaca Anda. Munggu silahkan scan the barcode dan kita lanjutkan program ini. Pemirsa, saya Coki Sitohang akan membantu jalannya percakapan, bincang-bincang antara dua praktisi kesehatan dengan seorang narasumber. Bang Paidon, Mas Nurman sehat semua? Sehat Mas Yoki. Sehat, semangat, bergairah. Terima kasih untuk waktunya, selamat melayani. Dan ini ada Mas Dakso, seorang anak muda yang lebih awal, lebih menyadari kesehatannya, bijaksana, memilih gaya hidup. Dakso! Salam kenal Mas. Ya, Bang Coki. Terima kasih, terima kasih sudah hadir di sini. Usaha di bidang apa, Mas? Kebetulan usaha di bidang interior, Mas Yoki. Interior? Iya. Desain interior. Desain interior sama pelaksana. Jadi kita produksi furniture juga custom. Dengar-dengar orang-orang desain interior ini orang-orang yang kadang punya masalah sulit tidur, atau ya saking kerja kerasnya itu sampai lupa makan, telat makan, dan nggak sempat waktu olahraga. Memang kayaknya sih sebagian besar gitu, Mas Yoki. Makanya perlu diantisipasi ya? Iya. Pemirsa, hari ini kami kedatangan tamu anak muda, seorang pengusaha, hidupnya pasti produktif. Saya kasih bocoran ini di awal kepada Anda, supaya Anda lebih kenal lagi, sosok Dakso. Kami tampilkan video profilnya berikut ini. Dakso Yulianto, sebagai pria muda yang sedang berjuang dalam merintis bisnis miliknya, segala hal dari waktu, tenaga, hingga pikiran ia kerahkan dengan maksimal, tanpa disadari, kebiasaannya ini bisa berdampak pada kesehatan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, terutama dalam hal istirahat, Dakso mengaku dulu kualitas tidurnya terasa kurang baik, meski sudah tidur selama 6 jam. Tetapi tubuhnya masih sering terasa kurang segar. Aktivitas saya terganggu karena beberapa keluhan karena susah tidur, atau tidurnya kurang. Tak mau kondisi kesehatannya menjadi menurun, ia pun mencoba untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Alasan saya memakai teknologi laser adalah saya ingin mencegah dari berbagai penyakit, antara lain ya hipertensi, darah tinggi, setruk, gula, dan juga saya ingin lebih bugar lagi dalam menjalani hari-hari. Maka dari itu saya menggunakan teknologi laser. Dan kini, kesehatannya sudah kian membaik. Dari kualitas tidur hingga hasil cek kesehatannya pun bagus, produktivitas Dakso menjadi semakin meningkat. Dengan adanya teknologi laser, saya bisa jadi lebih produktif lagi. Saya bisa menjalani hari-hari saya dengan lebih baik. Terima kasih teknologi laser. Jadi di narasinya dibilang sudah tidur masuk ke 6 jam, padahal sebenarnya masuk kualitas tidur 6 jam juga termasuk salah satu yang cukup baik lah parameternya dalam kualitas tidur. Tapi Mas dulu sering merasa itu nggak cukup. Setiap bangun tidur itu badan malah nggak enak, tetap masih pegel-pegel. Apalagi waktunya kita pas kunjung ke lokasi, proyek langsung, itu kan masih capek gitu ya. Tapi begitu memilih pakai teknologi laser, langsung ada perbedaan loh pemirsa. Itu koreksi tidurnya langsung berasa beda? Tidur saya ya paling bisa jadi lebih awal, terus bangun juga badan seger. Lebih enak lagi. Nggak ada lagi pegel-pegel badan? Pegel-pegel, lambat laun hilang sendiri. Mantap betul. Pemirsa masih ada lagi kabar baik dari Mas Dakso yang mau dibagiin. Masih ada lagi ya Mas ya? Manfaat-manfaat lain. Tapi sebelum ke sana, kita main benar-salah yuk. Boleh Mas. Benar-salah. Makan larut malam menyebabkan sulit tidur. Menurutmu pernyataan ini benar atau salah? Justru salah ya. Salah ya? Yang saya rasain sih salah sebenarnya. Mau tahu jawaban benarnya? Iya. Tanya Bang Pak Idun, Bang. Kebenarannya bagaimana? Ya, pada banyak orang justru makan larut malam bisa menyebabkan susah tidur. Apalagi makannya itu kalau ada teman-temannya. Teman-temannya itu misalnya ada minum kopi. Ya, jadi kalau makan kan mungkin mie instan, terus minum kopi. Dan kemudian ada yang sudah punya penyakit penyerta, seperti masalah pada lambung. Ketika tidur, malah jadi nggak bisa tidur karena makanannya seperti naik lagi. Jadi, pada banyak kasus bahwa makan larut malam bisa menyebabkan sulit tidur, pernyataan yang benar. Makan larut malam menyebabkan sulit tidur adalah pernyataan yang benar. Jadi mohon hati-hati, tolong diantisipasi. Karena tadi ada satu kalimat yang saya nyangkut tiba-tiba Bang Pak Idun ngomong, itu bisa seperti seolah naik lagi. Bang, itu mirip sama kejadian kayak asam lambung naik nggak sih, Bang? Betul, bisa seperti bahasanya regurgitasi atau kembali naik dan bisa menyebabkan masalah di leher. Panas di kerongkongan. Panas di kerongkongan, ya. Ya, jadi itu jawabannya dari tinjauan medisnya, Mas. Ya, betul, benar ya. Mas, apa sih yang bikin Mas ambil langkah, mau mengambil tindakan pakai teknologi laser? Karena Mas ini kan tergolong anak muda. Biasanya orang pakai teknologi laser, kalau udah ada keluhan-keluhan penyakit yang agak serius misalnya, baru ambil laser. Lah Mas kan lebih ke pencegahan, kenapa ya? Pertama itu, tahu laser itu kan dari TV juga. Iya. Kebetulan ibu saya lagi nonton-nonton. Go healthy, Mas? Ajaran kami? Iya. Oh, itu. Jadi, setelah ngelihat tayangan itu, kayaknya sih cocok nih buat saya. Jadi, pakai laser kan bisa di rumah gitu. Jadi, setelah, sebelum berangkat kerja, atau setelah pulang kerja, itu bisa saya pakai. Itu ibu yang bilang cocok buat Mas Dakso, atau ibu bilang itu buat dirinya sendiri? Beliau pakai atau nggak? Kebetulan ibu saya pakai juga. Lah, hebat. Jadi, sekalian. Benar. Satu alat, rame-rame dipakai di rumah ya. Tidurnya jadi berkualitas. Bangun udah nggak rasa pegel-pegel lagi. Badannya bugar. Itu kan yang dirasakan. Iya. Hasil pemeriksaan medis, ada yang bisa dibagi ke kami? Setiap saya misalnya ada penyakit atau lagi kurang sehat, periksa ke dokter. Sekalian cek semua, segala macam. Darahnya, ya. Darah, tensi. Itu normal semua. Oh, bagus. Saya syukur. Saya minta para praktisi kesehatan menjelaskan ya, bagaimana cara kerja laser itu cocok untuk orang-orang yang aktif seperti Mas Dakso, anak muda ini. Kita apresiasi dulu ya, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dakso, ini merupakan sesuatu yang memang sudah di-track yang benar. Iya kan ya? Nggak banyak sebenarnya ini dilakukan oleh pemerintah di rumah juga. Bahwa yang namanya kesehatan kita ini, memang harus kita jaga mulai dari muda sebenarnya. Nah, kalau yang namanya kita nih masih muda, aktif, kemudian kegiatan kita banyak, aktivitasnya padat, memang kita membutuhkan yang namanya energi yang cukup sebenarnya. Energinya dari mana sumber energinya? Kita dapatkan dari makanan, kemudian untuk memboosting energi kita, kita harus olahraga. Dan yang pastinya, ketika kita sudah makan dan olahraga, kita perlu nih untuk menambahkan teknologi laser untuk membantu agar tubuh kita tuh aktif dan juga optimal mengelola sumber energi yang kita konsumsi tadi. Dari makanan tersebut, ada beberapa makronutrien ya, ada lemak, ada gula, kemudian di dalamnya juga ada protein. Kesemua tiga sumber energi ini, nantinya sebenarnya dia akan diubah menjadi energi pada tubuh kita ya. Ini yang digambar ini Mas Dakso dan pemerintah di rumah, ini merupakan gambaran dari mitokondria yang ada di dalam sel tubuh kita. Fungsi dari mitokondria ini adalah mengubah energi yang kita makan, makanan yang kita makan tadi, itu diubah menjadi energi. Itu yang kita sebutnya sebagai ATP atau adenosine triphosphate. Energi yang tadinya susah dibentuk oleh tubuh kita, ini akan dioptimalkan kembali. Gula, lemak, protein akan diubah menjadi energi sehingga tidak menumpuk pada tubuh kita. Inilah yang nanti akan dilakukan oleh teknologi laser, sehingga gula, kemudian dan lemak, dan juga protein, ini akan menjadi sumber energi utama untuk kegiatan hari-harian kita. Dan untuk Anda, generasi milenial dan gen Z, yang mungkin saat ini sudah terlanjur gagal ginjal, kemudian kena stroke, kemudian kena serangan jantung. Ini lagi ngetrain nih Bang Coki ya, anak muda kena gagal ginjal katanya. Iya, banyak ya. Udah deh, berhenti dengan pola yang tidak tepat. Dan hari ini di era teknologi, udah waktunya kita pakai teknologi. Anda nggak pakai handphone, nggak apa-apa. Anda nggak akan menjadi sakit atau bahkan mati karena nggak pakai handphone. Tapi Anda tahu ketika Anda pakai handphone, kualitas hidup Anda bisa lebih baik untuk pekerjaan-pekerjaan Anda. Anda nggak pakai teknologi laser, iya nggak apa-apa. Tapi Anda tahu ketika Anda menggunakan teknologi laser buat gen Z dan gen milenial, ketika Anda pakai, Anda tahu Anda punya peluang untuk hidup lebih sehat, lebih bugar. Ini, dokter laser atau acu laser dari Gogo Mall. Alat kesehatan ini populer di Indonesia, sudah lebih dari 10 tahun beredar. Dan kepada para penggunanya, sudah membawa manfaat meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Penggunaannya harus rutin, pemirsa. Dua kali sehari, sekali operasi, 15 sampai 60 menit durasinya. Sekali dipakai, aktifkan. Dan alat kesehatan ini akan bantu kendalikan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapan kita pemakainya menjadi realistis. Kita akan terhindar dari bahaya komplikasi, seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Dakso anak muda berani take action, hari ini juga saya mengajak anak-anak muda lain yang nonton tayangan Go Healthy ini untuk ambil langkah iman. Take action untuk dapatkan acu laser atau dokter laser dari Gogo Mall. Caranya gimana? Hubungin kami. Di nomor yang ada di layar kaca ini. Ini nomor resmi. Anda mau pesan untuk diri Anda sendiri, oke. Mau kasih hadiah buat orang tua yang dikasih, monggo. Itu baik sekali. Atau orang tua ingin berikan hadiah ini untuk anaknya. Supaya anak-anaknya punya masa depan yang lebih menjanjikan dalam produktivitas dengan kesehatan. Monggo silahkan. Ada promonya, ada juga cicilan 0% yang bisa Anda manfaatkan. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau acu laser dari Gogo Mall. Pesan ini untuk lintas generasi dan lintas profesi. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Waktu Mas Daksu ngambil teknologi laser, memilih untuk menggunakannya, apakah ada salah satu dari penyakit-penyakit ini yang Mas takutin? Takut ini ya apa? Darah tinggi, terus kolesterol, Dan kebetulan dua ini di keluarga saya adalah Ada ya? Bapak, mama? Almarhum dulu, Bapak pernah darah tinggi juga, terus kolesterol juga ada, kakak saya gitu. Artinya Mas Daksu menyadari kalau Mas nggak menjaga pola hidup sehat, dua hal tadi aja, hipertensi kolesterol tinggi. Itu bisa mengganggu cita-cita Mas kan? Iya, betul ya. Keluarga saya salah satu bukti nyata gitu, makanya penyakit itu darah tinggi, kolesterol. Ada banyak gitu. Jadi ya, saya menyadari itulah. Dia menyadari. Almarhum ayahnya meninggal kenapa? Komplikasi. Antara jantung juga, terus darah tinggi, kalau dari dokter sih komponnya komplikasi ya. Jantung ya, komplikasi. Jadi sebenarnya kalau dari ceritanya Pak Almarhum ayahnya Pak Daksu sendiri, sebenarnya kita sudah harus mulai belajar bahwa yang namanya hipertensi ini, turutan belakangnya itu ada banyak. Ya kan ya? Jadi kalau misalkan hipertensi ini tidak kita perbaiki dari sekarang, tidak kita turunkan, tidak kita kendalikan, maka yang namanya komplikasi ini tetap berjalan. Prosesnya itu tetap berjalan. Bagaimana cara kita memutus? Jangan sampai komplikasi ini terjadi pada penderita hipertensi adalah kendalikan tensinya. Cuma itu satu-satunya. Setuju. Beliau sudah merasakan manfaat yang digunakan di pergelangan tangan. Tapi masih banyak pemirsa, juga teman-teman yang sudah pada pakai teknologi laser, melupakan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, paket intranasal yang ada di dalamnya. Sepertinya Mas Daksos diingatkan lagi nih sama pemirsa juga nih. Silahkan Pak, Mas. Ketika Anda pakai teknologi lasernya di pergelangan tangan dengan intranasal, maka Anda bisa bayangin, si lasernya itu ada di rongga hidung, dan dia dengan cepat mempengaruhi pembuluh darah di sekitar kepala, di seluruh kepala. Anda perlu lihat dari di sekitar mata, sekitar pipi, bahkan pembuluh darah yang di dalam otak. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian aliran darah itu bisa lebih cepat untuk dioptimalkan di daerah situ. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan manfaat, lebih misalnya tadi Mas Daksos cerita tentang sinusitis, dia membantu ya. Ketika aliran darah di situ lebih baik, berarti apa? Proses reaksi terhadap masalah-masalah yang mengganggu saluran pernafasan bisa langsung dibantu diatasi. Untuk Anda yang punya masalah dengan penglihatan, sirkulasi darah di sekitar mata dibantu diatasi. Untuk Anda yang punya masalah dengan vertigo, pembuluh darah yang di sekitar otak di sebelah kiri kanan, di sekitar telinga ini bisa lebih cepat, aliran darahnya lebih optimal, bisa dibantu diatasi, dan untuk masalah tidur bisa lebih cepat diatasi. Nah, ceritanya kalau misalkan seseorang ini sudah mengalami yang namanya hipertensi, maka biasanya hipertensi ini akan merusak kualitas pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita ibaratnya gini, kalau ada sesuatu yang kencang larinya, ketika dia menyenggol sesuatu, maka sesuatu ini dia akan lecet. Sama, pembuluh darah kita juga begitu. Ketika tensi kita tinggi, dan dia akan menekan dinding pembuluh darah kita, dinding pembuluh darah kita itu akan mengalami yang namanya perlukaan. Perlukaan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya plak atherosclerosis, atau plak pada pembuluh darah. Kurang lebih gambarannya kayak gitu, Mas Dakso dan penulisnya di rumah, kalau misalkan mau tahu ya, plak pembuluh darah ini, sebenarnya dia kita nggak bisa rasakan, ya kan ya? Tapi, meskipun tidak bisa kita rasakan, efek pada tubuh kita itu tetap berjalan. Tapi kalau misalkan nih, makin banyak lagi nih, sumbatan pembuluh darahnya, bisa jadi dia 70%, 80%, maka yang biasanya dirasakan orang adalah, adanya rasa sesak pada tubuhnya. Kalau di jantung, rasa sesak di jantung. Kalau dia ada sumbatan di kepala, dia biasanya sering sakit kepala. Ditambah lagi, kalau misalkan sudah ada penggumpalan darah, atau kita sebutnya sebagai trombus. Jadi kalau di dinding pembuluh darah tadi ada plaknya, di darah kita juga sebenarnya bisa terbentuk yang namanya trombus, atau gumpalan darah. Trombus ini terbentuknya itu dari sel darah kita, kemudian ditambah lagi juga gula, ditambah lagi lemak, berkumpul menjadi satu di dalamnya. Kalau misalkan pada orang-orang yang dia rutin mengkonsumsi obat, bisa jadi obatnya itu dia terhenti di sini. Nggak bisa diserap sama tubuh kita, gitu. Nah, si trombus ini, mau nggak mau harus kita alirkan lagi, harus kita uraikan lagi. Di sinilah peran teknologi laser untuk mengembalikan kualitas pembuluh darah, dan juga menguraikan si trombus ini tadi. Jadi ketika pembuluh darah kita disinari oleh teknologi laser, maka pembuluh darah kita, ini akan aktif untuk menguraikan si trombus ini. Trombusnya terurai, gula, lemak, obat-obatan, ini akan disalurkan ke organ-organ pening di tubuh kita, yang inilah nantinya akan menjaga kualitas dan kehidupan kita. Selain itu apa lagi? Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu tubuh kita untuk lebih aktif menggunakan energi, energi kita jadi lebih optimal. Dan sekarang kami ingin pancarkan lagi pengetahuan untuk Anda. Di, tahukah Anda? Ini dia, tips mencegah dan mengurangi risiko terjadinya hipertensi. Bisa dicegah? Bisa dong. Bisa dikurangi juga? Bisa. Berarti kalau kita berbicara tentang yang namanya mencegah dan mengurangi resiko dari hipertensi, berarti ada beberapa hal yang harus kita koreksi. Mulai dari kita olahraga. Olahraga yang seperti apakah yang bisa mencegah hipertensi? Kita olahraganya ini harus minimal 30 menit dalam satu hari. Dan minimal ini 5-6 kali dalam satu minggu. Ingat ya, nggak bisa dalam satu minggu cuma satu kali. Kemudian apa lagi? Kurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi akan garam. Biasanya di dalamnya terdapat sodium atau natrium. Garam ini sendiri, ini jangan dibayangkan sesuatu yang asin aja. Nggak. Karena kadang-kadang sesuatu makanan ini, dia mengandung garam, tapi tidak asin di dalamnya. Hati-hati dengan garam tersembunyi. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Tidur kurang lebih 7-8 jam dalam satu hari. Dengan kualitas yang bagus juga, jam tidur yang teratur juga. Dan yang perlu kita ingat bahwa mengelola stres dengan baik. Ini penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita terutama kesehatan tekanan darah kita. Kemudian tidak lupa, kalau yang namanya pola hidup yang sehat, ini harus dibarengi dengan yang namanya konsumsi zat gizi yang baik untuk kesehatan kita. Zat gizi yang bisa mencegah dan juga bisa mengurangi faktor risiko terjadi hipertensi, itu antara lain kita bisa dapatkan yang namanya magnesium. Kemudian ada selenium. Belum lagi kita membutuhkan yang namanya antioksidan. Antioksidannya apa saja? Ada antioksidan yang kita sebut sebagai respiratrol, inositol, kemudian ekstrak dari jeruk, ekstrak dari kulit pinus juga ada. Dari kesemua mikronutrien yang kita butuhkan ini, inilah yang nanti akan memenuhi kebutuhan zat gizi pada tubuh kita untuk mencegah dan mengurangi faktor risiko terhadap yang namanya hipertensi. Dengan semuanya yang kita lakukan, maka kita akan menjadi lebih sehat, hipertensi, sudah jauh-jauh dari hidup kita. Nah itu sebabnya salah satu yang disarankan adalah menggunakan suplementasi yang kaya akan antioksidan, plus ada multivitamin, multimineral lengkap. Jadi nutriennya itu vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, seperti tadi disampaikan sama Bang Nurman, dan kemudian juga kalau bisa ini si suplemen ini yang natural, yang daya larutnya itu penyerapannya bagus. Jangan kita misalnya asumsi pakai angka nih, kita minum suplemen seratus satuan, yang masuk ke badan kita cuma 20 persen, 80 persen kebuang lewat air seni, kan berarti kita buang-buang uang. Betul. Kalau bisa yang kelarutannya mendekati seratus persen. Kedua, yang kita konsumsi itu bahan yang aman. Ada loh bahan yang katanya alami, tapi ternyata bisa bersif toksik bagi tubuh kita. Belum lagi ada yang namanya pencemar. Karena itu kita harus memilih suplementasi yang bebas dari bahan kimia berbahaya dan bebas dari pencemar. Dari mana kita tahu? Nah, suplementasi ini harus lewat badan POM. Karena kita nggak punya kompetensi untuk ngecek itu. Badan POM yang punya kompetensi. Ada sertifikasinya lagi. Ada sertifikasinya. Suplementasi yang ada di dalam satu botol tadi, namanya adalah EvoLife AS10. Inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan hanya anak muda seperti kami, tapi juga bagi para kaum lansia. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu yang sudah pakai teknologi laser seperti dokter laser atau AQ laser, kombinasikan supaya paripurna dengan mengonsumsi EvoLife AS10. Inilah yang bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kita. Sebelah kiri saya adalah Mas Dakso. 30 tahun, seorang desainer interior dengan riwayat kesehatan sebagai berikut. Mas Dakso, saya bacakan sekilas ya. Dulu punya cerita kurang istirahat. Istirahatnya kurang maksimal. Meskipun sebenarnya sudah 7 jam dia tidur, tapi kok badannya masih terasa kurang bugar. Teknologi laser ini membuatnya tidur lebih nyenyak, stamina dan badannya terasa lebih bugar, dan tekanan darahnya tetap sabil di angka 120 per 80. Mas, suplementasinya juga boleh ditambahkan ya? Next, abis ini ya. Woy, mantap! Mikronutriannya siap untuk diambil untuk melengkapi paket hidup sehatnya. Terima kasih untuk waktumu. Mas Dakso, salam buat Ibu Bunda. Mbak Paidon, Mas Nurman, terima kasih. Ini teknologi kesehatan, alat kesehatan yang sudah ada sejak 10 tahun terakhir di Indonesia, sudah bantu masyarakat Indonesia meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Ini adalah cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita dari luar. Dengan menggunakan dokter laser atau acculaser di pergelangan tangan kiri, durasinya 15 hingga 60 menit per sekali terapi, pakainya 2 kali sehari. Dari dalamnya bagaimana? Sesuai dengan edukasi kami, pemirsa, konsumsi 2 tablet Evo Life AS10 sehari. Maka itu sudah memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin dan mineral lengkap, karena ada bahan ekstraknya seperti resveratrol, sitrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Sehingga dokter laser dan acculaser bersama dengan Evo Life AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Langsung aja hubungin kami. Telepon aja, minta dibuatkan paketnya, dikirim segera. Paket dokter laser atau acculaser dengan Evo Life AS10, itu suplemennya. Dan ketika Anda menghubungi kami, maka nanti akan ada team call center dari Gogo Mall yang siap membantu Anda, membimbing sampai Anda mendapatkan dua produk ini. Pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!